Pertugas Satuan Koalisi Pramung Praja Satpol PP Ngawi mengamankan 4 orang pengemis dan 3 manusia silver saat meminta-minta uang di perempatan Tiara Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Ngawi. Mereka langsung dibawa ke kantor Satpol PP dan diberikan sanksi fisik berupa jalan jongkok, merayap, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mereka diamankan petugas Satpol PP karena meresahkan masyarakat terutama pengguna jalan raya. Kas Satpol PP dan Damkarnawi Rahmat Didi Purwanto menjelaskan melakukan rezi rutin di jalan-jalan di wilayahnya. Hal ini seiring banyaknya geluhan masyarakat terhadap keradaan mereka. Hasilnya 4 orang pengemis dan 3 manusia silver yang biasa mangkal itu diamankan. Rahasia terkaitan dengan operasi rutin kami, Satpol PP Kabupaten Ngawi untuk melakukan rezi rutin di jalan-jalan wilayah Kabupaten Ngawi. Kepukulan tadi kami menemukan 7 orang. 7 orang yang 4 adalah pengemis di berempatan jalan, di jalan depan tiara, dan yang 3 adalah anak-anak manusia silver. Dan ini yang mengganggu kersahan masyarakat, mengganggu kenyamanan masyarakat. Kami tangkap dan kami lakukan pembinaan, ya harapan kami tentunya dengan pembinaan ini nantinya akan tidak mengulang lagi perbuatan itu. Setelah kegiatan penangkapan ini, Rahmat akan melakukan pembinaan dengan harapan nantinya tidak mengulangi perbuatannya. Apabila tertangkap kembali, petugas akan memberikan sanksi yang lebih tegas, terlebih kebanyakan mereka dari luar wilayah Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan.